Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di Rio RioHaspot Kita awali edisi kali ini dari timnas Indonesia Setelah kemarin ada Yanto Basna yang mengatakan orang-orang yang minta STY dipecat Sebab STY dianggap belum bisa hadirkan trofi Bahkan dua lagak kualifikasi pilihan dunia 2026 Indonesia ini loyo Dan Yanto Basna menganggap orang-orang ini seperti coletahan anak kecil Kini giliran di Indonesia Dan mantan striker Persija dan timnas Indonesia Bambang Pamungkas yang mengomentari soal STY Dikutip dari channel Sport77, BP mengomentari soal kenapa Sintayong yang banyak rekrut pemain naturalisasi Menurut BP, naturalisasi itu sasa saja sebab gak melanggar aturan Dan soal STY, menurut BP, timnas Indonesia di tangan STY jadi meningkat performanya Dengan beberapa kali lolos event besar Asia Berikut kutipan Bambang Pamungkas Bagi saya begini, naturalisasi itu bukan hal yang salah Toh tidak melanggar aturan Toh memang setiap negara dunia juga mengalakkan hal itu Secara pribadi saya melihat perkembangan tim sangat bagus Jadi disitulah kemudian kita lihat bahwa ternyata kita ada potensi Dan dia berani memanggil pemain-pemain muda Nah itu yang menurut saya baik Lebih dari itu, saya melihat perkembangan timnya cukup baik Artinya setelah kita sekian lama gak lolos Piala Asia, kita lolos lagi Saya menurut saya timnas ini prosesnya sudah benar Disini apa yang bisa kita pelajari? Kebanyakan orang itu yang gak suka STY Lantaran STY ini belum hadirkan gelar kan? Tapi orang itu gak melihat progres apa yang STY hasilkan Sebab bagi seorang pengamat bola sejati Tentu akan tahu track record timnas dari zaman sebelum STY dan sesudah STY Ada program-program STY yang gak bisa dibuat oleh pelatih-pelatih lain Dan memang benar ucapan BP Jika STY diganti, otomatis timnas kita akan kembali ke titik 0 Sebab pakem permainan pun akan berubah lagi Dan program pun akan berubah lagi Dan ini akan sulit diadaptasi oleh para pemain Makanya jangan melihat sesuatu itu secara instan Tapi lihat progresnya Nah kontrak STY sendiri akan habis usai Piala Asia Dan kita akan tunggu apakah Eto akan memperpanjang kontrak STY Atau justru dengerin para fans kardus yang minta STY out Bicara soal Sintayong Sintayong sendiri masih sibuk nih nyari pemain buat 2 timnas Ini U23 dan Senior Tentu saja buat ajang Piala Asia U23 dan Senior Kami pribadi belum tahu nih siapa saja yang akan diambil STY Tapi yang jelas STY ini punya tim khusus untuk memonitor Para pemain yang akan diambil ke timnas Baik itu naturalisasi maupun lokal Untuk urusan pemain keturunan dan naturalisasi Ini udah ada tugasnya ya Yang ini tugas diaspora yang dipimpin oleh Hamdan Hamedan Untuk pemain yang ada di Indonesia alias lokal STY sudah punya tim sendiri Dan kabar yang kami dapat STY ini udah ajukan permintaan pada Persib Buat bisa pakai Teja Pakualam di timnas Tapi belum direspon oleh pihak Persib Nah jika kabar ini benar Maka terjawab sudah Kenapa Persib merekrut keeper asing Yani Mendoza Sebab Teja kemungkinan akan sering absen Selain faktor cedera Karena kita tahu Teja ini sering banget Torawan banget cedera Teja pun akan absen kemungkinan Gara-gara sanksi atau akumulasi Dan juga dipanggil timnas Andai memang jadi dipanggil timnas ya Sementara untuk sektor gelandang tengah Ini yang sulit Jika STY ini terlalu fokus pada Ivara Jenner dan Marcelino Ferdinand Tentu dua pemain ini akan terbagi fokusnya Selain fokus ke klub Juga ke dua kelompok usia Yaitu U23 dan Senior Untuk itu jika memang STY ini Kesulitan dapat pemain sepadan Di lini tengah Ya mau gak mau STY pun menggeser posisi Sandy Wolf untuk lebih atau kembali Menjadi gelandang jangkar Direkrutnya Stefano Beltrame oleh Persib Menambah deretan pemain ex-Juventus Yang main di Liga Indonesia Tercatat ada beberapa pemain ex-Juventus Yang pernah main di Liga Wakanda Nah ada siapa aja ya Dan bagaimana sih hasil dan kontribusinya Yang pertama Mohamed Sissoko Juventus 2008-2011 Tahun 2017 silam Main di Liga 1 bersama Mitra Kukar Tampil sebanyak 26 kali Cetak 5 gol dan 7 asis Sebelum akhirnya minggat Lantaran gak betah Dan pindah ke klub Meksiko Yang kedua Douglas Packer Juventus 2005 Tahun 2017 silam Main di Barito Putra Di Liga 1 Tampil 62 kali Cetak 18 gol dan 17 asis Setelah itu Ia hengkang ke Liga Brazil Hingga saat ini Yang ketiga Marco Mota Juventus 2010-2015 Tahun 2020 lalu Mota main di Persija Sampai 2022 Sebelum akhirnya disingkirkan oleh Thomas Doll Di Persija sendiri Marco Mota tampil sebanyak 22 kali Dan cetak 2 gol Dan yang terakhir adalah Stefano Beltrame Juventus 2011-2022 Meskipun sering dipinjamkan Tahun ini Resmi berlabuh ke Persib Bandung Dan belum tahu Seperti apa Performa Beltrame Jadi dari 4 pemain Ex-Juventus di Liga 1 Cuma Marco Mota Yang paling lama bertahan Nah apakah Beltrame Akan lebih lama dari Mota Atau Seperti Kosin kemarin Cuma setengah musim saja Kita beralih ke berita klub Kita mulai dari Persib Bandung Tadi kita sudah bahas Kenapa Persib merekrut Mendoza Sebab Persib butuh Keeper pelapis untuk Teja Karena Teja akan sering absen Selain cedera Juga akan kemungkinan dipanggil Oleh Timnas Mendoza sendiri Dikontrak Persib ini Selama 18 bulan Alias 1,5 tahun Tapi dengan opsi lu ya Opsi pemutusan Ataupun perpanjangan Sementara buat Beltrame sendiri Cuma dikontrak 6 bulan saja Oleh Persib Lah kok beda Jelas Disini ada peran Boyan Hodak Hodak udah kenal dong Sama Mendoza Karena pernah sama-sama main Di KL City Jadi soal kemampuan Mendoza Hodak udah gak ragu Tapi kalau Beltrame ya Kita tahulah Riwayat cedera Beltrame Dan juga Beltrame ini kan Baru pertama kali main di Asia Jadi belum bisa Dilihat performanya Jadi buat Beltrame ya Kalau bagus dipertahankan Kalau jelek ya dibuang BTW Beltrame ini akan jadi Orang Itali pertama Atau pemain Itali pertama Yang main di Persib Sementara Mendoza Akan jadi keeper asing Ketiga Persib Sepanjang sejarah Setelah sebelumnya Ada Marius Musaski Dan Kosin Sinta Wecai Dan kita lihat Apakah Mendoza ini Akan mampu menjadi Kosin Jilid 2 Sementara itu Proses tukar pinjaman pun Akhirnya tercapai Hen Hen resmi Balik ke Persib Dan ditukar dengan Robby Darwish Sebab di situs PT LIB Hen Hen sudah terdaftar Sebagai pemain Persib Sementara Robby Darwish Sudah terdaftar Sebagai pemain Dewa United Bicara soal Dewa United Dewa United resmi Mendatangkan penyerang Asal Filipina O.J. Porteria Winger berusia 29 tahun ini Saat ini main di Liga Malaysia Bersama klub Kelantan United Tampil 22 kali Cetak 6 gol Dan 3 asis Porteria kabarnya Akan menggantikan Slot Junio Esdal Sebagai slot ASEAN Dari Dewa United Di sisi lain Dewa United resmi Meminjamkan gelandang Lokal Iksan Kurniawan Ke tim tetangga Yang di Persita Tanggerang Deadline Bursa Transfer Bagi tim Persija Jakarta Justru bukan mendatangkan pemain Malah melepas pemainnya Mereka adalah Dendy Maulana Kranz Dan Apri Antoniko Ke PSM Jogja Di Liga 2 Mengecewakan Tentu saja Sebab harapan Jack Mania Di jendela transfer ini Persija akan berbenah Dengan datangkan para pemain hebat Tapi rupanya Bukannya mendatangkan Malah meminjamkan Witan dipinjamkan Sementara 2 pemain tadi Udah dipinjamkan lagi Dan sekarang Yang terbaru nih Rizky Rido pun Dan Hansa Muyama Kabarnya akan dipinjamkan Ke Persebaya Meskipun belum ada konfirmasi Dari pihak Persija Maupun Persebaya Kenapa Persija bisa seperti ini Kan kami udah pernah bilang Persija ini lagi Krisis ekonomi Bukan cuma isu loh ya Tuh lihat Dan baca sendiri Ucapan Presiden Persija Mohamad Prapanca Sponsor pada kabur Terus sering gonta Ganti stadion Yang juga menguras keuangan Ditambah juga Pemasukan minim dari tiket Belum lagi gaji Pemain pun yang pada tinggi Makanya Mau gak mau Persija pun Meminjamkan para pemainnya Daripada Disangsi lantaran Unggak gaji Jadi yaudah Sekarang Pasrah aja Pada kemampuan Thomas Doll Dalam meracik strategi Para pemain Persija Apalagi Gustavo Almeida Yang jadi satu-satunya Rekrutan baru di Persija pun Justru cedera Yang kabarnya cederanya Bisa sampai 4 pekan Haduh Dari Persebaya Kami belum dapat kabar nih Apakah Rizky Rido Jadi dipinjamkan oleh Persija Ke Persebaya Sebab Rabu pagi Kami belum bisa mendapatkan info Sementara sumber kami Di Surabaya Mengatakan Memang ada kesepakatan Antara Persija Dan Persebaya Soal Rido Tapi prosesnya Alot Sebab bukan cuma Rido Tapi Hansamu juga Jadi Persija ini Cuma mau meminjamkan Salah satunya aja Antara Hansamu Dan Rido Tapi Persebayanya Mau minjam dua-duanya Tapi ya patut ditunggu Rabu sore Atau kamis pagi Sebab meskipun Bursa transfer resmi Ditutup 28 November 2023 Pukul 00.00 Tapi kan Kalau Klubnya udah Memastikan Dan udah ngantungin nama Ya perarti tinggal Diumumkan aja dong Dari Persi Kediri Artur Irawan Nampaknya Belum puas Di Sepak Bola Indonesia Setelah memiliki Klub Persi Kediri Artur Berencana Melebarkan Sayapnya Diketahui Artur Mencalonkan diri Menjadi ketum PSSI Priode Selanjutnya Sarat-sarat pun Sudah terpenuhi Di antaranya Untuk jadi ketum PSSI Seperti Berkecimpung Di dunia Sepak Bola Selama 5 tahun Pengalaman Menangani Klub Bola Ijazah Yang Tinggi Dan Finansial Yang Mumpuni Ya kalau Soal Finansial Nggak usah Ditanya Si Artur Ini Kan dia Ini Jadi salah Satu Orang Terkaya Di Indonesia Bahkan Kabarnya Total Kekayaan Artur Ini Dua Kali Lipat Dibanding Rafi Ahmad Lalu Apa program Artur Irawan Andai Terpilih Jadi ketum PSSI Menurut Artur Dirinya Akan Membangun Fasilitas Olahraga Khusususnya Lapangan Yang Bertaraf Internasional Training Center Yang Banyak Dan Optimalkan Para Potensi Pemain Lokal Muda Gimana sob Setuju Nggak nih Kalau King Arthur Menggantikan Lord Eto Oh